selamat menikmati memadalikan PC dari jarak jauh bahkan dapat mematikan PC dari jarak jauh juga selama smartphone dan komputermu terhubung ke internet tapi sayangnya sopir tersebut belum bisa untuk menghidupkan PC dari jarak jauh oleh karena itu disini saya membuat sebuah rangkaian untuk memenuhi keinginan tersebut yaitu sebuah rangkaian yang dapat menghidupkan PC dari jarak jauh saya baru saja membuat sebuah ide untuk membuat sebuah rangkaian yang bertindak sebagai jari kita dalam menekan tombol pada komputer seperti yang kita ketahui menghidupkan sebuah PC memerlukan sebuah tombol fisik berupa saklar push on yaitu sebuah saklar yang jika ditekan pinnya akan terhubung dan jika dilepas akan terputus kembali yang mana tombol fisik itu jika ditekan akan menghubungkan sesaat kedua pin power switch yang ada di motherboard tombol ini biasanya sudah tersedia ketika kita membeli sebuah casing PC nah untuk menghidupkan PC dari jarak jauh pertama yang kita butuhkan adalah sebuah rangkaian yang bekerja sama seperti saklar push on disini saya menggunakan modul momentary on yang dilengkapi dengan sebuah relay pada outputnya cara kerja rangkaian ini saat terhubung ke sumber tegangan output akan terhubung sesaat tentu saja cara kerjanya sama persis seperti saklar push on bedanya saklar biasa menggunakan jari untuk menekan tapi modul ini menggunakan tegangan untuk beroperasi saya membuat sendiri modul ini buat teman-teman yang ingin membuatnya teman-teman bisa cari videonya di channel ini tentang cara membuat modul momentary on nanti pada outputnya tinggal dikasih relay atau teman-teman juga bisa mengunjungi trick id official store yang ada di tokopedia untuk mendapatkan modul momentary on yang sudah dilengkapi relay yang kedua adalah sebuah on-off breaker dari produk bardi dengan modul ini kita bisa on-off stop contact dari jarak jauh menggunakan smartphone on-off breaker dari bardi ini berbasis iot artinya untuk mengoperasikannya kita membutuhkan koneksi internet yang ketiga adalah sebuah charger hp yang umumnya bertegangan 5 volt dan yang terakhir adalah sebuah stop contact nah jadi untuk membuat rangkaian untuk menghidupkan PC dari jarak jauh kita hanya memerlukan 4 perangkat setelah semua bahan terkumpul langsung saja kita eksekusi pertama adalah memberikan sebuah kabel power pada input on-off breaker selamat menikmati ya oke selamat menikmati kemudian output dari on-off breaker menuju stop kontak lalu hubungkan charger hp pada stop kontak tersebut disini kita membutuhkan sebuah kabel data untuk menghubungkan charger hp ke input modul momentary on dan siapkan sepasang kabel jumper male to female sekarang mari kita setting on-off breaker agar terkoneksi dengan smartphone kamu bisa konfigurasi ini dengan melihat buku manual yang terdapat pada pembelian on-off breaker setelah sudah terkoneksi mari kita tes rangkaiannya nah jadi saat bardi kita on-on melalui smartphone output akan mengeluarkan tegangan 220V tegangan tersebut tentunya akan mengaktifkan charger dan tegangan dari charger mengaktifkan modul momentary on kemudian output dari momentary on bertindak sebagai stop arpus on yaitu pin outputnya akan terhubung sementara waktu setelah rangkaian sudah berfungsi sekarang hubungkan kabel jumper ke pin power switch pada motherboard PC anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah sekarang kita akan coba mengoperasikan rangkaian yang baru saja kita buat. Anggap saja kita sedang berada di luar kota dan ingin memindahkan suatu file yang ada di komputer kita menggunakan Google Chrome Desktop. Bisa kita lihat, kondisi saat ini PC saya sedang offline. Sekarang saya akan coba nyalakan. Nah sekarang kondisi PC saya sudah online. Terima kasih. Baik itu sejauh pertemuan kita kali ini tentang cara membuat rangkaian untuk menghidupkan PC dari jarak jauh. Semoga bermanfaat. Ingat elektronika, ingat trik ID. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.